Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Biasanya aliran-aliran semacam ini juga itu kalau sholat di tempat-tempat yang selain mereka itu dianggapnya kurang sempurna. Kadang mengulang, kadang bawa barang tertentu gitu kan. Ustadz betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu? Karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak baik, tidak sealiran dan katanya tidak berbayat punya keimaman. Masya Allah, siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran-aliran asal-usulnya. Nabi itu gak aneh-aneh kok. Ya. Masjid sesuai ketentuan, syarat, syaratnya ada, tempatnya ada. Bahkan kalau pun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci. Juhillah tul'ardili wali umati masjid dan tahurah. Kalau Anda gak menemukan tempat-tempat yang berlindung, tempat-tempat yang tersekat, maka bumi itu sepanjang terbebas dari najis-najis jadi suci. Bisa digunakan untuk sholat. Bebas ya? Jadi masjid itu terbuka gitu. Nah kalau sekarang kita menemukan tempat seperti ini bagus, indah, Masya Allah, maka itu bagian dari masjid. Sah, suci, kita bisa anggap baik. Gak ada masalah. Ini kemungkinan besar ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu. Ya. Yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapatkan aliran-aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Jamaah. Lihat mayoritasnya. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau gak baikat sama saya, maka syahadatnya belum usah. Pertanyaan saya, Anda baikat sama siapa? Hah? Dan siapa yang membayangat Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore, usia baru 50 tahun, udah jadi imam. Pertanyaan saya yang kata Anda siapa? Lalu sebelum Anda semuanya kabir semua. Hah? Itu kan sederhana aja. Datang aliran seperti ini pernah datang. Kepada seseorang tokoh, da'i besar di Indonesia, dia berkata, Ustaz, usahadatnya harus diulang katanya. Kenapa? Ya, Ustaz sudah Islam belum? Waduh, pot juga nih. Ustaznya tanya, kalau Anda, soalnya sudah Islam katanya. Wah, dijawablah sama da'i ini. Kalau saya sedang Islam. Kalau Anda sudah Islam, berarti Islam Anda sudahan. Anda yang harus sehadat lagi katanya kan? Kalau saya sedang Islam. Yang belum Islam, belum masuk Islam. Yang sudah Islam, Islamnya sudahan. Maka Anda yang harus sehadat lagi. Maka yang sepertinya seperti ini, tidak hanya saya kira dihindari. Ini biasanya aliran-aliran tertentu yang terdampak oleh situasi-situasi lingkungan, baik politik, atau ekonomi, atau keadaan tertentu, sehingga melahirkan aliran semacam ini. Sudah banyak ini. Dari setiap munculnya fitnah Qubra, atau bahkan wafatnya Nabi SAW, sudah banyak aliran-aliran yang kata Nabi, dari setiap Nabi hidup harus diwaspadai. Nah, contoh di Jawa ini, di Jawa saja, sebelum ada Nusantara, sebelum ada Indonesia, itu pendirian Datul Ulama Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, dalam kitab yang Risalah Al-Sunnah wal-Jamaah. Saya hadirkan yang ulama lokal, rasa internasional. Itu untuk pengingat kita ya, pengingat. Kalau yang lain, kitab ulama-ulama luar banyak sekali. Kata beliau di kitab yang kedua, jadi ada 19 kitab yang beliau sekarang, kitab keduanya Risalah Al-Sunnah wal-Jamaah. Halaman 9 sampai 14, dia sudah ingatkan. Kata beliau di tahun ini, tahun 1333 Hijriah, di Jawa itu sudah banyak aliran-aliran yang terindikasi menyimpang. Apa di antara aliran-alirannya? Disebutkan halaman 10-nya, ada aliran-aliran yang kebiasanya senang mencelah sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu indikasinya, kata beliau, itu seringkali mencelah sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar dan Umar. Dan mengkultuskan Ali bin Abi Talib. Jadi kultus tinggi di atas yang lain, bahkan ada yang menuhankan Ali dan sebagainya. Maka kata beliau, ini aliran sesat. Bahkan disebutkan hati-hati oleh beliau, hadis-hadis Nabi SAW, jika anda menemukan yang seperti ini, suka mencelah sahabat Nabi. Beliau tidak sebutkan aliran mana, cuman indikasinya demikian. Jika ada yang mendapati seperti ini, maka disebutkan hadis Nabi. Jangan berhubungan dengan mereka kekerabatan, kekeluargaan, jangan besana dengan mereka, jangan menyolatkan mereka, jangan disolatkan oleh mereka, dan sebagainya. Nah, biasanya aliran semacam ini juga, itu kalau sholat di tempat-tempat yang selain mereka, itu dianggapnya kurang sempurna. Kadang mengulang, kadang bawa barang tertentu, gitu kan. Karena tanah yang ini belum sempurna, harus ada tanah dari tempat tertentu. Sejak kapan begitu, Nabi aja ke Madinah, gak pernah bawa tanah Mekah. Kamu bayangkan? Nabi ke Madinah, gak pernah bawa tanah Mekah. Nabi ke Badar, sholat di Badar, gak pernah bawa tanah Madinah. Jadi anda ke Indonesia, ngapain bawa tanah dari tempat-tempat tertentu? Kebayang gak ya? Sederhana aja lah, gak usah tinggi-tinggi. Gak usah sekolah sampai S3, kemudian menyimpulkan sesuatu, gak usah. Yang sederhana aja. Nabi, setakwa-takwanya Nabi, gak pernah pindah ke tempat lain, bawa tanah Mekah. Kebayang gak? Terus anda bawa tanah, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Dua tempat suci aja, tanahnya dibawa, jadi bukan jadi syarat untuk sahnya sholat. Anda bawa tanah dari tempat, bukan Mekah, bukan Madinah. Terus mengatakan, kalau gak di tanah itu, gak ada batunya, atau gak ada ini, gak usah sholatnya, dari mana hukumnya? Atau gak sempurna sholatnya, bisa dijelaskan gak? Itu hal semacam. Jadi hati-hati ya, pada hal yang semacam ini, lama-lama nanti anda diminta infak. Dia ujungnya ke situ paling-paling. Minta infak, kumpulin-kumpulin, anda yang kerja, dia yang naik, dan sebagainya. Jadi saran saya, jauhi lah yang seperti itu. Yang standar-standar, yang biasa-biasa. Baik. Oh, ada lagi yang abahiyun, belum selesai, abahiyun. Kata beliau, halaman sebelasnya, paling bawah. Ya, ya gitulah. Dia nangis bahwa itu. Abahiyun itu, kata beliau, itu adalah orang-orang, yang kelihatannya rajin zikir. Rajin zikir. Kemudian, dan karena sering kelihatan rajin zikir, menyimpulkan sudah bersih hatinya. Saking bersihnya, sudah gak berlaku, perintah dan orangan lagi. Masya Allah. Saking bersihnya, perintah Allah sudah gak berlaku lagi. Saya ini dekat dengan Allah, ini gak perlu sholat lagi. Jadi yang sholat ini masih latihan. Kalau ini sudah tinggi, makanya kata beliau, kalau menemukan yang seperti ini, jauhi, itu aliran sesat. Anda datang. Tampilannya mungkin seperti yang lain, pakai kayak kiai, panggilannya kiai, pakai jubah, pakai, misalnya sorban, pakai macam-macam. Lihat dulu, tiba-tiba waktu sholat, adan bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gak sholat. Anda tanya, Pak kiai, sudah adan gak sholat dulu? Wah, kalau ibu masih latihan. Masih latihan. Kalau saya, rohnya sholat, jasadnya ada di sini. Oh, Masya Allah. Kata kiai asim, sesat. Kiai asim yang bilang, sesat itu, hati-hati. Sesat. Gak peduli, mau jubahnya selebar Batman, kaya di Mubu S.W.T. pokoknya gak bisa. Jelas ya? Hati-hati, bapak ibu. Sekarang banyak tuh, banyak. Luar biasa. Kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Kiai pakai jubah, dia pakai jubah. Ntar besok kiai pakai helm, dia pakai helm juga. Hati-hati sama yang begitu. Sekarang sudah banyak lagi, disebut aliran ibahi namanya. Ibahi. Hati-hati. Saya dapat informasi kemarin, saya berjumpa salah satu tokoh, ulama karismatik, Masya Allah. Dia menyampaikan, aduh sekarang ini Masya Allah. Ada lagi yang seperti itu sekarang. Ada lagi. Ya.